Asus bisa dibilang lagi ngamuk nih guys, belum lama bikin gebrakan lewat Zenfone Max Pro, terus diikutin Zenfone 5 dan Zenfone 5Z sebagai flagship berharga miring, nah sekarang Asus ngenalin smartphone mautnya di ajang Computex 2018 di Taiwan. Sesuai gosip yang udah berembus dari awal tahun, Asus akhirnya bener-bener bikin smartphone gaming Republic of Gamers atau yang biasa kita sebut ROG. Device ROG sendiri sebelumnya udah sering kita lihat berupa laptop gaming. ROG Phone bisa dipastiin adalah jawaban Asus atas hadirnya beberapa smartphone gaming sebelumnya yaitu Razer Phone, Xiaomi Black Shark, dan Nubia Red Magic. Tapi kalau dibandingin ketiganya, menurut kami desain ROG Phone ini kelihatan lebih ganas. Ya wajar aja karena ngambil DNA laptop gaming ROG yang emang punya desain angker. Bodinya pake paduan bahan metal dan juga kaca buat back covernya. Jadi selain keren, juga ada unsur mewahnya. Yang bikin keren gak lain adalah adanya aksen garis-garis tajam di bodi belakangnya. Bahkan Asus juga ngasih 2 grill buat sirkulasi udara. Selain itu, desain frame modul kameranya plus LED flashnya juga punya bentuk rancip yang gak beraturan. Keliatan nyentrik banget. Dan bukan ROG Phone namanya kalau gak bisa nyala-nyala. Nah di bagian belakangnya ini ada logo kebanggaan ROG yang ternyata bisa nyala. Warnanya juga bisa kita ganti-ganti. Untuk port USB-C dan jack audio ada di sisi bawah. Tapi kalau mau ngecas pas lagi ngegame dengan orientasi landscape, kita bisa pake docking khusus. So, ada tambahan port USB-C dan juga jack audio di samping kiri. Di sisi kanan bodinya, tepatnya di bagian frame ada tombol virtual yang bisa dipake buat ngegame. Misalnya, jadi tombol buat ngegas atau ngerem di game Asphalt. Si ROG Phone ini punya ukuran layar 6 inci. Karena smartphone ini dibikin khusus buat gaming, so layarnya gak pake poni. Bezel atas dan bawahnya agak tebal, dipake buat tempat dual speaker stereo. Layar ROG Phone terbuat dari panel AMOLED, punya aspek rasio 18x9 beresolusi Full HD+. Gak mau nanggung, Asus juga manjain para calon penggunanya dengan refresh rate 90Hz, response time 1ms, dan dukungan HDR biar ngegame makin gokil. Sektor hardware-nya, Asus juga gak mau main-main. Kayaknya sih gak lebay kalau kita bilang ini adalah smartphone dengan jorwan paling buas yang ada sekarang. ROG Phone ngandelin Snapdragon 845 sebagai otaknya, tapi clock speed-nya di overclock dari 2,8 GHz jadi 2,96 GHz. Terus kapasitas RAM-nya udah 8GB, dan yang paling edan adalah kapasitas storage-nya yang nyampe 5-12 GB. Pastinya adalah yang paling gede buat saat ini. Sedangkan kapasitas baterai-nya yaitu 4000 mAh didukung hypercharge yang diklaim bisa ngisi 60% dalam waktu 33 menit. Punya predikat smartphone gaming, Asus juga gak mau nyanyain sektor kamera, karena ROG Phone ditunjang dual camera yang harusnya juga bisa buat motret bokeh, untuk manjain penggunanya yang hobi motret. By the way, buat maksimalin experience gaming-nya, sekaligus manjain para gamer, Asus nyediain 4 aksesori sekaligus. Ada Aeroactive Cooler buat bantu buang panas, Twin View Dock yang bisa nyulap smartphone jadi kayak Nintendo 3DS dengan 2 layar buat maksimalin pas live stream, Mobile Desktop Dock biar feel-nya kayak laptop, bisa pake keyboard atau mouse eksternal, dan Asus WiGiGiDock yang ngedukung wireless display dan koneksi internet sampai dengan 4,6 GB per second. Keempat aksesori ini dijual secara terpisah. Selain aksesori, Asus juga maksimalin experience gaming-nya lewat software bernama Game Center. Mirip kayak laptop ROG, kita bisa mantau clock speed serta suhu CPU dan juga GPU, sampai ngatur speed kipas. Yap, kecepatan putaran kipas di dalam ROG Phone ini bisa diubah sesuai kebutuhan, karena Asus pake sistem pendingin 3D Vapor Chamber kayak yang dipake di laptop dan juga grafik kartunya. Buat info harga dan juga ketersediaannya, sayangnya saat ini belum ada. So, tunggu aja info selanjutnya ya. Thank you guys.